Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita semarang bersama saya, Agi Safebila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Kabur usai tabrak sejumlah pengendara, seorang mahasiswa jadi bulan-bulanan warga di Solo. Atap rumah dan warung warga Klaten Porak-Poranda diterjang angin kencang. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional di kota Tegal naik dua kali lipat. Seorang mahasiswa nyaris menjadi bulan-bulanan masa di Purwosari, Solo. Aksi itu dipicu lantaran mahasiswa melarikan diri, usai menabrak sejumlah kendaraan di Sukoharjo dan Solo. Meski berada di gang sempit, mobil ini melaju kencang dikejar sejumlah pengendara motor. Setibanya di salah satu pom bensin kawasan Purwosari, Solo, mobil langsung dihadang dan dirusak sejumlah orang. Mereka mencoba mengeluarkan sopir di dalam mobil. Ternyata, mobil kabur usai menabrak seorang pengendara motor. Saksi kejadian itu akhirnya mengejar pelaku. Selain menghancurkan mobil, sopir juga nyaris jadi amukan warga. Pelaku akhirnya dibawa ke kantor pajak agar tidak jadi bulan-bulanan. Pelaku dan mobil akhirnya dibawa ke kantor Satlantas Bolresolo dengan kendaraan motor yang ditabraknya. Salah satu korban tabrak lari mengatakan pelaku menyerempet kendaraannya dua kali di Sukoharjo dan Solo. Akhirnya korban mengejar pelaku hingga berhenti. Di serempet pertama di sebelah Masjid Alakso Purwayan, kemudian yang kedua posisi saya di depan kantor pajak ketika berhenti. Itu sempat menabrak beberapa korban gitu ya? Ya, tadi sepanjang jalan ruta tadi yang saya sebutkan itu hampir sekitar kurang lebih ada 9 atau 10 korban. Termasuk yang pengendara sendiri dan pengendara yang berboncengan. Total korban tabrak lari sekitar 10 orang. Rata-rata adalah pemotor. Pasat lantas Polres Tabus mengatakan pelaku awalnya hendak ke kampus. Namun di perjalanan ia menyenggol kendaraan lain di kawasan kali larangan. Ia pun panik dan kabur tetapi malah menabrak pemotor lain. Di tempat kita yaitu di kota Surakata ada 4 TKP, namun demikian juga ada di wilayah Soekarjo juga ada TKP lainnya. Namun kami akan diserahkan kepada Polres Soekarjo untuk menangani. Kondisi pengemudi ini masih stabil, tidak terpengaruh dari obat-obat larangan. Kami sudah tadi minta bantuan dari dokus Polres Tabus Surakata dan hasilnya negatif. Dalam arti tidak ada kandungan alkohol maupun tidak ada kandungan narkoba. Polisi memastikan pelaku tidak dalam pengaruh alkohol. Kasus ini ditangani oleh Polres Soekarjo. Heri Persetio melaporkan dari Solo. Angin kencang menerjang permukiman di Klaten. Pemilik warung sampai menangis melihat tempat usahanya hancur terhempas angin. Senin sore atap bangunan di Karanganom, Klaten, porak-poranda tertiup angin puting beliung. Warga pun panik melindungi diri melihat besarnya tiupan angin. Salah satu pemilik warung tak bisa berbuat banyak. Padahal warung makannya baru dibuka satu minggu tetapi sudah hancur diterjang angin. Ira mengatakan saat kejadian ia sedang berada di warung. Sejumlah pembeli langsung menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Nah tau-tau sini langsung begitu apa ya Pak saya nggak bisa takut lah saya lihat langsung bolak-balik angin langsung. Ini semuanya lepas kemana-mana ini atapnya. Kabur semua Bu? Iya. Saya lari ke belakang, saya takut. Pembelinya? Pembelinya juga padanya lari, takut juga. Ini basah semua ya Bu atau gimana? Iya, ini udah nggak ada yang bisa dipakai lagi semuanya. Tak hanya warung, sejumlah atap rumah juga mengalami kerusakan. Pohon berukuran besar juga tumbang hingga menutup jalan. Angin kencang melanda empat kecamatan yaitu Terucuk, Ceper, Karanganom, dan Ngawet. Petugas masih mendata kerusakan di lapangan. Petugas gabungan bersama relawan dan warga kemudian berkotong royong untuk mengevakuasi pohon tumbang dan atap bajaringan yang menyangkut di kabel listrik. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tim Sar Gabungan masih mencari tiga jasad anak buah kapal mesin Sabar Subur yang tenggelam beberapa waktu lalu di perairan Karimun Jawa, Jepara. Pada pencarian hari ketiga, Tim Sar belum menemukan ketiga jenazah tersebut. Senin pagi, tim gabungan dari Basarnas TNI Polri kembali menyisir perairan Karimun Jawa di Jepara. Mereka mencari tiga jenazah ABK yang hilang usai tenggelamnya KM Sabar Subur pada Jumat kemarin. Sebelumnya kapal nelayan asal Rembang itu membawa empat belas anak buah kapal. Mereka hendak menuju ke Banjarmasin. Namun saat di perairan Karimun Jawa, kapal mereka tenggelam. Sebelas ABK berhasil diselamatkan. Sementara tiga ABK lain hilang dan hingga kini belum ditemukan. Pada Senin sore, proses pencarian dihentikan. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada selasa pagi. Arief Nur melaporkan dari Jepara. Banjirop kembali melanda jalur Pantur Ademak Senin siang. Ketinggian air yang mencapai setengah meter membuat lalu lintas nyaris lumpuh. Beginilah kondisi jalur Pantur Ademak dalam beberapa hari terakhir. Macet panjang terjadi karena air pasang laut atau rob. Hanya kendaraan seperti truk dan mobil yang berani melintas. Sementara sepeda motor memilih mencari jalur alternatif. Banjirop juga terjadi di Jalan Pantura, Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Lumpuhnya Jalan Nasional Semarang, Surabaya ini memukul perekonomian warga sekitar. Warung-warung pedagang makanan sepi pembeli, bahkan beberapa ruko rusak karena ditinggal pemiliknya. Data BMKG mencatat air pasang laut masih terjadi dalam beberapa hari ke depan dengan ketinggian mencapai 1 meter pada pagi hari. Polisi juga mengimbau pengendara menghindari jalur Pantura Semarang-Demak dan mencari jalur alternatif lain. Kawasan posisir Moro-Demak, Kecamatan Bonang-Demak menjadi pilot proyek pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimentasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengelola hasil sedimentasi laut sehingga nantinya wilayah pesisir Moro-Demak terbebas dari banjirop. Kawasan Moro-Demak saat ini memiliki sejumlah masalah. Di antaranya tingginya sedimentasi di perairan pelabuhan yang mengganggu aktivitas nelayan, abrasi, mundurnya garis pantai serta mangrove, dan tambak rusak hingga genangan rob yang lama surut. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimentasi dengan konsep pembersihan sedimen, revitalisasi pelabuhan perikanan dan tambak, proteksi garis pantai, rehabilitasi mangrove, serta pengembangan pariwisata. Pengembangan kawasan Moro-Demak adalah implementasi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi laut. Diharapkan setelah adanya pengembangan tersebut, kawasan pesisir Moro-Demak dapat terbebas dari banjirop. Konsep itu merupakan pilot proyek pengelolaan sedimentasi laut. Tak menutup kemungkinan, KKP selanjutnya akan mengembangkan kawasan pesisir di wilayah lain. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Terima kasih telah menonton!